Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 2 September 3 pembelajaran 2 Mengenai bermain di lingkungan sekolah Ayo kita belajar bersama Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama Membuat cerita berdasarkan gambar Lalu mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya Dan mengetahui tata tertib yang ada di sekolah Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua Ayo mengamati bersama Benny datang tepat waktu Ia memakai seragam sekolah dengan rapi Ia membuang sampah di tempat sampah Benny mematuhi aturan di sekolah Ayo mengamati Amatilah gambar di bawah ini dengan cermat Lihatlah apa yang dilakukan Udin Dan cara berpakaian Udin Nah, apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan Ayo menulis Sekarang simaklah cerita yang disampaikan gurumu Kemudian catatlah isi cerita yang kamu dengar Judulnya dan isi ceritanya Silahkan kalian tulis pada tempat yang telah tersedia Nah, lalu jawablah pertanyaan berikut Berdasarkan cerita yang kamu dengar Benda apa saja yang ada dalam cerita Lalu bagaimana cara Udin berpakaian Mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak Lalu bagaimanakah bentuk minyak Bagaimana tata tertib dalam berpakaian Dan mengapa balon bisa terbang Ayo bernyanyi Judulnya Balonku Pencipta Ate Mahmud Balonku ada lima Rupa-rupa warnanya Hijau kuning kelabu Merah muda dan biru Meletus balon hijau Hatiku sangat kacau Balonku tinggal empat Ku pegang erat-erat Nah, sekarang ayo mencoba Keragaman benda Alat dan bahan yaitu air, gangsing, dan balon Petunjuknya Sediakan alat dan bahan Lalu amatilah bahan satu persatu Kemudian catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini Misalnya hasil pengamatan yang pertama Nama bendanya yaitu balon Ciri-ciri benda bagaimana Bentuknya bulat dan bisa terbang Nah, untuk nomor dua dan nomor tiga Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya Lalu berdasarkan pengamatan Dapat disimpulkan bahwa Ayo berlatih Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Kelompokkanlah benda berikut berdasarkan wujudnya Nah, yang pertama ada benda air Wujudnya yaitu cair Ada gangsing dan balon Silahkan kalian tuliskan wujud bendanya ya Ayo mengamati Amatilah gambar berikut Permainan apa yang mereka lakukan Lalu pernahkah kamu melakukan permainan itu Nah, seperti inilah Apa nama permainannya Apakah Udin mematuhi tata tertib di sekolahnya Lalu bagaimana tata tertib berpakaian di sekolahmu Apakah kamu mematuhinya Tulislah tata tertib dalam berpakaian di sekolahmu Misalnya yang pertama Memakai seragam merah putih setiap hari Senin Dan selasa Lalu yang kedua Selalu memakai atribut lengkap saat upacara Yang ketiga, empat, dan lima Silahkan kalian tuliskan tata tertib dalam berpakaian di sekolahmu ya Ayo membaca Bacalah teks percakapan berikut Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar Biarkan saja Nah, itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar Hah? Aku lupa Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah Kita harus memakai kaos kaki warna putih Perempuan memakai rok di bawah lutut Sepatu hitam Rambut harus disisir Dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola Mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan Kita juga harus sportif Atau mau menerima kekalahan Nah, apa saja tata tertib yang ada pada teks di atas Lalu bagaimana tata tertib berpakaian di sekolah? Ayo mengamati Amatilah cara berpakaian berikut dengan cermat Lihatlah cara berpakaian Lani, Udin, dan Beni Mana yang paling rapi? Iya, benar sekali Yaitu Beni Sekarang ayo praktikan cara berpakaian rapi Seperti yang kamu pelajari Temanmu akan menanggapi penampilanmu dengan bahasa yang sopan Sekarang ayo mencoba Cobalah permainan saling dorong bola bersama temanmu Lakukanlah dengan tertib Ayo menulis Ceritakanlah langkah-langkah dalam permainan saling dorong bola Tuliskan pada tempat yang telah tersedia Untuk kerjasama dengan orang tua Orang tua membimbing siswa dalam menjelaskan tata tertib datang ke sekolah dan pulang dari sekolah Selamat belajar ya anak-anak Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan Terima kasih kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh